Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profil Kiai Haji Yahya Kolil Stakuf. Gus Yahya lahir di Rembang, Jawa Tengah, tanggal 16 Februari tahun 1966. Beliau merupakan putra dari Kiai Haji Muhammad Kolil Bisri, pengasuh pondok pesantren Rout Latut Talibin di Leteh, Rembang, Jawa Tengah. Selain ulama, ayahnya juga dikenal sebagai sosiolog dan politikus pendiri Partai Kebangkitan Bangsa PKB. Kakeknya juga seorang tokoh besar NU, Kiai Haji Bisri Mustafa, penyusun kitab Tafsir Al-Ibris. Gus Yahya yang lahir dan besar di kalangan pesantren, sudah digembleng ilmu agama sejak dini. Meski orang tuanya memiliki pesantren, tapi dia dikirim untuk pondok di Madrasa Al-Munawir Krapyak, kota Yogyakarta, yang diasuh oleh Kiai Haji Ali Maksum. Selepas dari pondok, Gus Yahya melanjutkan pendidikan tinggi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada FISIP UGM. Selama masa kuliah, Gus Yahya aktif di Organisasi Himpunan Mahasiswa Islam, HMI, Cabang Yogyakarta. Kakak kandung Menteri Agama Yakut Kolil Koumas itu sempat bermukim selama setahun di Mekah, Arab Saudi untuk mengaji. Gus Yahya dikenal dekat dengan Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Ia pernah ditunjuk menjadi juru bicara Presiden sewaktu Gus Dur berkuasa pada tahun 1999 sampai tahun 2001. Setelah itu, Gus Yahya sempat aktif di PKB, tapi kemudian memilih lebih menekuni di bidang pendidikan. Mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden, One Team Press, tahun 2014 sampai tahun 2019 ini kerap menjadi pembicara internasional di luar negeri. Seperti pada Juni tahun 2018, Gus Yahya menjadi pembicara dalam Forum American Jewish Committee, AJC, di Israel menyuarakan menyerukan konsep rahmat, sebagai solusi bagi konflik dunia, termasuk konflik yang disebabkan agama. Pada 2014, Gus Yahya juga tercatat menjadi salah satu inisiator pendiri Institut Keagamaan di Kalifornia, Amerika Serikat yaitu Baitar Rahmah Li Adawa Al-Islamiyah Rahmatan Li Al-Alamin yang mengkaji agama Islam untuk perdamaian dan rahmat alam. Lalu ia juga pernah dipercaya menjadi tenaga ahli perumus kebijakan pada Dewan Eksekutif Agama-Agama di Amerika Serikat Indonesia yang didirikan berdasarkan perjanjian bilateral yang ditandatangani oleh Presiden Obama dan Presiden Jokowi pada Oktober tahun 2015 untuk menjalin kemitraan strategis antara Amerika Serikat dan Indonesia. Nama, Kiai Haji Yahya Kolil Stakuf. Tempat tanggal lahir, Rembang, tanggal 16 Februari tahun 1966. Pendidikan. 1. Madrasah Al-Munawir Kerapyak, Yogyakarta 2. S1FIS IPUGM Kiprah Politik 1. Jurubicara Presiden RI Kiai Haji Abdurrahman Wahid 2. Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, One Team Press, tahun 2014-2019 Kiprah Organisasi, Katib, AMPBNU Kiprah Global 1. Inisiator, Pendiri Bait Ar-Rahmah Li Adawa Al-Islamiyah Rahmatan Li Al-Alamin, Institut Keagamaan di Kalifornia, Amerika Serikat. Lembaga ini mengkaji agama Islam untuk perdamaian dan rahmat alam. 2. Tenaga Ahli Perumus Kebijakan pada Dewan Eksekutif Agama-Agama di Amerika Serikat Indonesia yang didirikan berdasarkan perjanjian bilateral yang ditandatangani oleh Presiden Obama dan Presiden Jokowi pada Oktober tahun 2015 untuk menjalin kemitraan strategis antara Amerika Serikat dan Indonesia. 3. Didaulat sebagai utusan GP Ansor dan PKB untuk jaringan politik tersebar di Eropa dan dunia, Centris Demokrat International CD, dan European Peoples Party, EPP. American Jewish Committee, AJC, pernah mengundangnya berpidato tentang resolusi konflik keagamaan. 4. Pada Juni tahun 2018, menjadi pembicara dalam forum American Jewish Committee, AJC, di Israel. Dalam forum ini, Gus Yahya menyuarakan menyarukan konsep rahmat sebagai solusi bagi konflik dunia, termasuk konflik yang disebabkan agama. Ia menawarkan perdamaian dunia melalui jalur-jalur penguatan pemahaman agama yang damai. 5. Pada tanggal 15 Juli tahun 2021, menyampaikan pidato kunci berjudul, The Rising Tide of Religious Nationalism, pasang naik nasionalisme religius, dalam perhelatan International Religious Freedom, IRF, Summit, di Washington, DC, Amerika Serikat.